Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Welcome to my channel ya. Seperti biasa, pada video kali ini aku akan memberikan sebuah reading bulanan untuk judia kalian, ya. Judia Cancer Sun Moon dan Rising untuk peredit bulan Juni 2022. Reading kali ini sebenarnya sangat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisimu masing-masing. Oke, sekarang kita langsung mulai untuk reading bulanan kali ini, ya. Jadi sebentar teman-teman. Oke. Oke, sekarang kita mulai. Yang pertama ada kartu 10 pedang, terus 5 cawan, 8 koin, 8 pedang, The High Priestess, 2 tongkat, The Star, 10 koin, Knight of Wands, dan terakhir 6 cawan. Oke. Terus tema untuk bintang Cancer untuk bulan Juni 2022 adalah kartu Queen of Cups. Jadi mungkin ada yang lagi berhubungan dengan bintang Pisces, Scorpio, Cancer, ya. Oke. Oke, teman-teman. Kalau bisa simak terus videonya sampai selesai. Soalnya di akhir video nanti, kita akan bahas lagi lebih mendalam. Bagaimana kisah asmaramu untuk bulan Juni nanti, ya. Oke. Sekarang kita lanjut. Tema untuk bintang Cancer. Kartunya ini, Queen of Cups. Jadi mungkin ada yang lagi berhubungan dengan bintang Pisces, Scorpio, Cancer tadi, ya. Oke. Jadi ceritanya Cancer, beberapa dari kalian untuk bulan Juni nanti, mungkin sepertinya ini ya, lagi ingin mencoba untuk menggunakan intuisimu dengan cukup baik, ya. Soalnya kartu ini melambangkan orang yang intuisinya luar biasa tajam, ya. Soalnya ini kan ratu cawan. Ya, ingat cawan, kartu cawan selalu melambangkan perasaan dan intuisi. Jadi otomatis dengan kartu cawan ini, orang ini mampu untuk menggunakan feeling dan intuisinya dengan sangat baik sekali. Ketika ingin melangkah maju, ketika ingin mengambil keputusan dan langkah yang penting. Jadi antar sama, teman-teman. Jadi selama bulan Juni nanti bisa dikatakan intuisimu tiba-tiba bekerja dengan sangat aktif yang bisa kamu gunakan, ya. Jadi bagi kalian yang lagi ragu-ragu, ataupun yang lagi bimbang hatinya, silakan gunakan intuisimu, teman-teman. Ya, gunakan saja feeling diisi hatimu dan intuisimu ketika ingin mengambil keputusan yang penting dalam bulan Juni. Misalnya mungkin keputusan mengenai soal pekerjaan, ya. Keputusan mengenai hubungan cinta, mengenai soal keuangan, dan lain sebagainya. Jadi apapun itu, gunakan saja feeling dan intuisimu ketika ingin mengambil keputusan yang penting selama bulan Juni nanti, ya. Terus lihat di bawahnya di kartu desan. Jadi mungkin ada juga yang lagi berhubungan dengan bintang Leo, ya. Oke, kartu desan melambangkan kejelasan. Jadi artinya memang selama bulan Juni nanti ada faktor kejelasan baru yang akan tiba-tiba muncul ke permukaan desan, ya. Jadi semuanya akan terlihat dengan sangat jelas. Jadi di sini kalian itu bisa melihat, melihat dan memahami dengan sangat jelas sumber masalahnya seperti apa, jalan keluarnya seperti apa, pilihan baru seperti apa, dan lain sebagainya. Jadi semuanya akan terlihat dengan sangat jelas dengan kartu desan ini, ya. Jadi kejelasan akan muncul yang bisa kamu gunakan untuk melangkah maju. Soalnya di sini tema utamamu kartunya Queen of Cups. Jadi artinya, teman-teman, selama bulan Juni nanti kalian itu mampu untuk menggunakan intuisi dan feelingmu sendiri ketika ingin mengambil keputusan sehubungan dengan kejelasan yang akan kamu terima nantinya. Dengan kombinasi kedua kartu ini, ya. Oke. Terus di bawahnya ada kartu The Hangman dan The Empress. Jadi ceritanya memang beberapa dari kalian akhir-akhir ini lagi menantikan sebuah berita ataupun informasi yang cukup penting The Empress, ya. Kartu ini melambangkan proses penantian. Misalnya mungkin ada yang lagi menunggu berita mengenai seseorang, menunggu berita mengenai pekerjaan, dan lain-lain, ya. Jadi kalian itu lagi serba menantikan sebuah informasi penting akhir-akhir ini, ya. Dan lihat di sampingnya ada kartu The Empress, jadi artinya kalian itu lebih fokus untuk merawat. Merawat dan menjaga hatimu sendiri. Bisa juga mungkin lagi merawat keluarga di rumah, merawat hubungan cinta, merawat soal karir, dan sebagainya. Jadi ada suatu hal yang ingin kamu jaga dan rawat dengan sebaik mungkin, teman-teman. Agar apa? Agar lebih tumbuh dan berkembang. Sebenarnya kalian itu lagi serba menantikan kepastian dan kejelasan mengenai hal tersebut akhir-akhir ini, ya. Ini sudah kalian melawat di cancer belakangan ini, ya. Oke, jadi intinya dengan kartu Queen of Cups sebagai tema utama, bisa dikatakan, ya, selama bulan Juni nanti, intuisi mood tiba-tiba lebih tajam yang bisa kamu gunakan untuk memprediksi keadaan yang sedang kamu alami, untuk memprediksi kira-kira keputusan seperti apa yang perlu diambil ke depannya, ya. Oke, sekarang kita lanjut. Di tengah-tengah ada kartu 10 pedang 10 of Swords. Kartu ini melambatkan akhir dari sebuah masalah. Jadi otomatis, ya, di minggu pertama nanti, cancer, beberapa dari kalian lebih fokus untuk mengakhiri, menyelesaikan sebuah bentuk masalah. Mungkin ada sebuah masalah yang sudah lewat, yang sudah kalian alami akhir-akhir, nih. Yang telah menguras energimu, ya. Misalnya mungkin ada yang lagi ingin menyelesaikan masalah hubungan cinta dengan seseorang, ya. Menyelesaikan masalah di kantor, masalah pekerjaan, masalah keuangan, dan lain-lain. Jadi intinya pikiran itu lebih fokus untuk mengakhiri dan menyelesaikan suatu bentuk masalah di minggu pertama, ya. Dan ingat, tema utamamu kartunya Queen of Cups. Jadi artinya, gunakan saja intuisimu langsung di minggu pertama ketika ingin mengambil keputusan sehubungan dengan masalah yang ingin kamu selesaikan di minggu pertama nanti, ya. Oke, terus sebagian tantangannya ada kartu 5 cawan, 5 of Cups. Jadi ceritanya, cancer, selama bulan Juni nanti, kalian tuh diminta, ditantang untuk apa? Untuk lebih optimis lagi. Soalnya disini kalian tuh mungkin agak sedikit pesimis selama bulan Juni. Mungkin masih kepikiran dengan masalah-masalah yang sudah lewat dengan kesulitan yang sudah kamu alami selama ini. Jadi pikiran itu sepertinya lagi merasa down selama bulan Juni, ya. Jadi ini sebagai tantangamu, kamu tuh diminta, ditantang untuk lebih berubah. Untuk apa? Untuk lebih optimis lagi. Ketika ingin melangkah maju, ketika ingin mengejar tujuan dan ambisimu masing-masing, ya. Oke, terus at the foundation ada kartu 8 coin. Kartu ini melambangkan kerja keras, ya. Jadi ceritanya memang di masa lalu, cancer, kalian tuh lagi fokus untuk kerja keras. Misalnya mungkin ada yang lagi kerja keras untuk mendekati seseorang, ya. Kerja keras untuk memperbaiki keuangan, mencari penghasilan tambahan, dan lain sebagainya. Jadi kalian tuh lagi fokus untuk melakukan hal-hal yang terbaik. Ini sebaiknya kalian lakukan di masa lalu, ya. Oke, terus at the reason past ada kartu 8 pedang. Jadi ceritanya memang selama bulan Mei kemarin, beberapa dari kalian mungkin lagi punya beban pikiran, ya. Dalam benakmu masing-masing. Misalnya mungkin ada lagi kepikiran mengenai soal ekonomi keuangan, ya. Memikirkan masalah-masalah, memikirkan kondisi keluarga di rumah, dan lain sebagainya. Jadi kalian tuh lagi punya beban pikiran, nih, cancer. Selama bulan Mei yang perlu untuk segera diselesaikan, ya. Oke. Sekarang kita lihat apa fokus utamamu selama bulan Juni. Di sini ada kartu The High Priestess. Ya, kartu ini melambangkan orang yang intuisinya sangat tajam. Hampir sama dengan kartu King of Cups tadi. Jadi, sebagai fokus utamamu, kalian tuh lagi fokus banget, teman-teman, selama bulan Juni. Fokus untuk apa? Untuk mendengarkan isi hatimu sendiri. Fokus untuk menggunakan intuisimu dengan lebih baik ketika ingin melakukan apa saja, ya. Jadi, bagi kalian yang lagi ragu-ragu, ataupun lagi tidak pasti hatinya, gunakan saja feeling dan intuisimu selama bulan Juni untuk melakukan keputusan yang penting mengenai hal-hal yang ingin kamu lakukan ke depannya, ya. The High Priestess. Ini fokus utamamu, oke? Oke. Terus, di minggu kedua ada kartu 2 tongkat. Jadi, ceritanya memang di minggu kedua, cancer, kalian tuh lebih fokus untuk menyusun sebuah rencana baru, strategi baru, ya. Jadi, ada sebuah rencana baru yang sedang kalian pikirkan di sini. Misalnya, mungkin ada yang lagi rencana untuk pindah kerja, rencana untuk mendekati seseorang, dan lain-lain. Jadi, ada sebuah strategi baru, rencana baru di minggu kedua. Di minggu pertama, aku lihat kalian tuh lebih fokus untuk menyelesaikan masalah. 10 pedang. Di minggu kedua, mungkin ada sebuah rencana baru yang akan kalian mulai pikirkan kembali, ya. Dua tongkat. Oke. Terus, di minggu ketiga ada kartu The Star. Jadi, mungkin ada yang lagi berhubungan juga dengan bintang Aquarius, ya. Oke. Kartu The Star melambangkan harapan baru, jadi, harapan barumu akan muncul kembali, teman-teman. Di minggu ketiga. Jadi, akan mudah bagi dirimu untuk bangkit kembali. Bangkit dari semua keterburukan yang telah menimpamu selama ini, ya. Jadi, hatimu tuh lebih siap untuk bergerak maju. Siap untuk bangkit kembali, mencapai harapanmu masing-masing. Di minggu ketiga, ya. Oke. Terus, sekarang kita lanjut. Di sini ada kartu 10 koin. Jadi, artinya, teman-teman, selama bulan Juni nanti, orang lain akan menilainmu lagi fokus sekali dengan masalah keuangan dan keluarga. Ini hanyalah suruh pandang orang mengenai dirimu, ya. Belum tentu benar demikian, ya. 10 koin. Terus, kita lanjut. Di sini juga ada kartu Knight of Wands. Jadi, artinya, ini harapan utamamu. Jadi, artinya, selama bulan Juni, kalian tuh punya harapan besar. Untuk apa? Untuk lebih antusias. Untuk lebih enerjik. Ketika ingin mengejar tujuan dan targetmu masing-masing. Jadi, kalian tuh lagi punya harapan untuk bisa mengejar sebuah tujuan dengan penuh semangat. Ceritanya seperti itu. Dengan kartu Knight of Wands, ya. Oke. Dan terakhir, di sini ada kartu 6 cawan. Jadi, artinya, memang, di minggu keempat, minggu terakhir, kalian tuh lagi kepikiran dengan masa lalu. Soalnya, kartu ini melambangkan masa lalu, ya. Lagi fokus untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sudah lewat. Yang sudah terjadi selama ini, ya. Jadi, kalian tuh lebih fokus untuk menyelesaikan masalah yang sudah lewat agar hatimu lebih tenang kembali. Lebih siap untuk melangkah maju ke depan, ya. Oke. Dan intinya, dengan kartu Queen of Cups sebagai tema utama, bisa dikatakan, ya. Untuk bulan Juni nanti, intusimu tiba-tiba lebih tajam. Bekerja dengan cukup aktif. Yang tinggal digunakan saja, teman-teman. Gunakan saja isi hatimu, intusimu, ketika ingin mengambil keputusan dan langkah yang penting dalam bulan Juni nanti, ya. Oke. Sekarang kita lanjut, ya. Kita langsung lihat bagaimana kisah asmaramu. Jadi, saya akan tarik lagi 2 kartu tambahan, ya. Jadi, sebentar, teman-teman. Oke. Oke. Yang pertama ada kartu ini, The Hierophant. Dan satunya lagi, ini. Gelapan tongkat. Oke. Cukup menarik energinya. Jadi, memang ada yang lagi berhubungan dengan bintang Taurus di sini, ya. The Hierophant. Oke. Jadi, untuk segi percintaan, Cancer, aku lihat memang selama bulan Juni, sebagian besar dari kalian, mungkin lagi ingin disiplin. Ya. Lebih disiplin lagi ketika ingin mencapai tujuan cinta yang kamu inginkan selama ini. Kartu ini melambangkan aturan dan disiplin. Ya. Misalnya, bagi yang lagi single. Ini berlaku untuk yang lagi single dan couple, ya. Kita mulai dari yang lagi single dulu. Misalnya, mungkin yang lagi single, kalian itu lagi ingin disiplin. Menggunakan cara setahap demi setahap, selangkah demi selangkah, untuk mendekati orang yang kamu suka selama ini. Jadi, pikiran itu luar biasa disiplin untuk memenuhi apapun yang kamu inginkan. Ya. Dan ingat, tema utamamu kartunya Queen of Cups. Jadi, artinya memang intuisinya tiba-tiba lebih pajam, teman-teman, yang bisa kamu gunakan untuk memprediksi. Kira-kira dia itu suka sama kamu apa enggak? Memiliki perasaan kepada dirimu apa enggak? Jadi, semua bisa kamu tebak-tebak sendiri selama bulan Juni nanti, teman-teman. Bagi yang lagi single, ya. Jadi, bagi kalian yang lagi ragu-ragu, tinggal gunakan saja. Isi hatimu, intuisimu untuk menentukan kira-kira keputusan apa yang perlu diambil dalam hubungan cinta. Ya. Soalnya, di sini kalian itu lagi ingin disiplin dengan kartu The Heart Point. Mampu untuk menggunakan cara-cara yang lebih bagus, yang lebih ketat, yang lebih disiplin ketika ingin mendekati orang yang kamu sukai selama ini. Ya. Terus, bagi yang lagi kapal, hampir sama dengan kartu The Heart Point, ada sebuah aturan-aturan ataupun batasan mungkin yang akan kamu berikan kepada pasanganmu. Jadi, bagi yang lagi kapal, hati-hati. Soalnya, di sini mungkin kalian itu lagi dinilai terlalu banyak aturan untuk bulan Juni nanti. Jadi, pasanganmu mungkin akan menilainmu seperti itu. Terlalu banyak aturan. Soalnya, kartu ini memang melambangkan aturan dan disiplin. Ya. Terus, lihat di sampingnya ada kartu 8 tongkat yang melambangkan komunikasi yang penting. Jadi, bagi yang lagi kapal, mungkin kalian itu akan siap untuk berbicara, berkomunikasi dengan pasanganmu. Akan sibuk sekali. Ya, tukar pikiran dengan pasanganmu selama bulan Juni nanti. Jadi, kalian itu mampu untuk menggunakan cara-cara komunikasi yang lebih baik untuk menyampaikan apapun yang kamu inginkan kepada pasanganmu masing-masing. Akan tetapi memang perlu diingat, di sini ada kartu The Heart Point, mungkin nantinya pasanganmu itu akan menilai kamu, menilai dirimu terlalu banyak aturan selama bulan Juni. Jadi, memang perlu untuk lebih terbuka dan lebih fleksibel lagi. Ya. Dan ingat, tempat kamu juga kartunya Queen of Cups. Jadi, artinya intusimu tiba-tiba lebih tajam. Tinggal digunakan saja untuk memprediksi keadaan cinta yang sedang kamu jalani selama ini. Ya. Jadi, kira-kira di sini kalian itu bisa memprediksi keputusan seperti apa yang perlu diambil untuk memperbaiki dan menjaga hubungan tersebut selama bulan Juni nanti. Ya. Oke. Oke, teman-teman. Sekali sekitar dulu untuk readingnya. Semoga readingnya bermanfaat. Ya. Terima kasih sudah nonton. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye. Sampai jumpa di video berikutnya.